Oke halo guys welcome back to mudah belajar investasi teman trading dan investasi kalian Seperti biasa hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan So teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini Dengan cara subscribe like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya So sekarang kita akan langsung aja masuk ke chartnya Teman-teman hari ini seperti yang kita tahu bahwa Jumat itu kemarin minus 0,56% ya Yang dimana IHSG belum berhasil jebol resistannya atau nge-breakout maka dia turun berpotensi sampai mana Ya kemungkinan dia besar akan sideways ya minimal support minority itu di area 7130 Kalau jebol bisa ke 7100 atau 7080 Jadi reminder jangan terlalu agresif oke dan sekarang kita akan langsung masuk ke saham yang mau kita analisa Yang pertama sahamnya ialah dari ISAT Indosat ya teman-teman Jadi ISAT disini gue coba remove dulu semuanya biar clear Oke nah ISAT sendiri kan disini gue bilang bahwa disini tuh ada area dia yang harus dia breakout Dan kemarin dia berhasil breakout nih teman-teman Dia berhasil breakout 7350 closenya dengan volume yang menurut gue lumayan cakep ya Karena dia low volume low volume breakoutnya dengan volume yang lumayan cakep Dan kalau kita lihat dia itu rebound dari MA50 dan area supportnya dia di area sini Teman-teman bisa lihat ya disini Nah kalau untuk ISAT sendiri apa akan menarik menurut gue menarik Karena dia baru golden cross MA50 ke MA200 MA100 MA200 juga Jadi ini tanda-tanda ISAT uptrend Dan kalau kita tarik lebih besar lagi disini tuh ada pattern ascending triangle gede Teman-teman bisa lihat ya Itu pattern ascending triangle yang cukup bagus Yang targetnya ISAT sendiri kalau kita lihat dari patternnya maka sebetulnya masih sangat jauh Yang mana targetnya bisa 9000 gitu tuh Nah ini tapi nggak bisa dicapai dalam waktu 1 hari atau 1 minggu Kalau kita lihat dari pattern ascending triangle yang dia buat aja Ini tuh dari 10 Mei sampai 19 September ya 26 baru nge-breakout Jadi cukup panjang Mei ke September dan target 9000 ini menurut gue juga jangka yang panjang Dan target terdekat itu di 8300 ya Di area resistance dia yang di area sini teman-teman kita lihat Oke Nah jadi untuk ISAT menurut gue menarik karena dia udah balik arah dari reversalnya dia dari downtrend dan jadi uptrend Dan kalau misalnya kita lihat target terdekatnya Menurut gue ISAT bisa berpotensi sampai nutup capnya di 7750 Kalau kita lihat dari stochastic teman-teman perhatikan ini menarik ya Golden Cross MACD juga Golden Cross Menurut teman-teman ISAT menarik gak untuk kita entry Candle kemarin Jumat itu hammer ya cantik banget candlenya hammer Ya berpotensi Kalau kita mau entry kapan yang bagus Ikutin best price-nya Jadi kita follow the market maker Ya 23 September kelihatan Big Akum ya PD BK beli PD paling banyak beli 20,5 miliar di average 73,85 BK 8,3 miliar 73,49 Dan kalau kita lihat ISAT masih di 73,50 Berarti masih dapat harga di bawah market maker Kalau kita lihat foren langsung aja kita lihat ISAT Nah ya ISAT kelihatan foren masih buang barang Netnya 19-23 dia masih buang barang Sama seperti penurunannya Ya turun-turun-turun nih Buang barang-buang barang Ya terus di 22-23 kelihatan ya udah mulai di akum Tapi bukan sama foren teman-teman Oke tapi BK udah mulai beli 8,6 miliar PD udah total 19,3 miliar Average-nya mereka masih lebih tinggi loh Daripada kalau kita entry di 73,50 Seperti itu Menurut teman-teman ISAT menarik gak? Menurut gue sih lumayan menarik Gitu ya Silahkan kita lanjut ke saham berikutnya Dan teman-teman silahkan komentar ya Lanjut Itu ICBP Eh jangan sebelum ICBP kita bahas yang Tebik dulu tebik Oke tebik Nah tebik ini juga menarik Kan waktu itu gue bikin garis disini Ini kalau di jebol ini tamat riwayat dan diturun dengan volume yang gede Ya harusnya tamat riwayat Ternyata besoknya dia rebound Dan abis itu belum bisa nge-break out dari garis yang disini Dia turun lagi Nah kalau untuk tebik sendiri Kemarin tuh candle-nya menarik Cuman sayangnya gak disupport dengan volume ya Gak disupport dengan volume Jadi kalau teman-teman bagi yang mau entry tebik Menurut gue Ntar dulu ya Kalau gue sih maunya dia disupport dengan volume Break outnya dia gitu Karena ini adalah area support dia nih Support yang Kalau dia masuk kesini Kemungkinan besar dia bisa sideways lagi Sampai ke area-area 3300-an 3100 gitu loh Tapi kalau enggak ya Kemungkinan besar bikin lower low Lower low Lower low gitu teman-teman Jadi untuk tebik Padahal menarik MSCD-nya menarik Golden cross Stochastic juga menarik gitu Nah tapi Volumenya gak bagus Nah kapan mau entry tebik Kita lagi-lagi liat best price Oke tebik Kita liat dari tanggal 23 Keliatan yang big akum ya CC beli 20 miliar nih Average 2843 Ya Kalau kita liat foren Tebik Itu masih dibuang barang Banyak bener tuh ya Jadi tebik sendiri ini Kita daripada ngelawan Gimana-gimana Gue si pribadi Gue mau nunggu tebik Berhasil Sampai ke 2860 Itu ke breakout Jadi 2860 ini ke breakout Ini kan support dia juga nih Support minor 2860 Nah kelihatan ya Tuh Ini support-supportnya nih Sekarang jadi resist Kalau dia breakout disini Yang dimana berarti 2880 Gue pasang alarm Dia breakout dengan volume Menarik Berpotensi bisa sampai ke 2940 Kalau enggak Menurut gue enggak menarik Menurut teman-teman gimana Lanjut kesan berikutnya ICBP Nah ICBP menurut gue menarik Candle yang menarik Dia yang bikin menarik adalah Dia rebound dari MA100 Dan Nge-break MA50 nya Ya Dan bikin hammer yang lumayan gede Gitu ya Turun sampai 8.775 Up sampai 9.000 Ya ini Menarik Teman-teman Lihat dia selalu bikin lower low Dari waktu di area sini Ini bikin lower low mulu nih Ya Menarik ya teman-teman Targetnya dia kemungkinan besar Bisa sampai FIBO 9625 Ya Menurut teman-teman ICBP gimana Udah di lirik belum Dan dari sini kelihatan Dia golden cross MA100 Golden cross MA200 Dan dia berhasil closing Di atas MA50 Yang menurut gue Ya menarik Koreksinya ICBP Masih sangat uptrend Karena dia belum sentuh 0,382 Juga dia malah rebound Ya Dan kalau kita lihat Stochastic Dan MACD nya menarik Stochastic nya Walaupun berada di Jenuh Beli Ya Mungkin Boleh dia turun dulu sedikit Kita tungguin sampai ke 8.650 Juga boleh Kalau dikasih Coba kita lihat Best price nya si ICBP Nah ICBP tuh Masih diakumulasi Lumayan besar ya AKZ 20 miliar BK 12 miliar Foren mulai Beli Udah mulai cicil beli Kita lihat ya Nah ICBP tuh Kemarin kelihatan Dibeli sama foren 37 miliar Teman-teman Jadi Apakah udah saatnya ICBP reversal Boleh-boleh aja Nah kita sih ikutin Best price nya dia Kalau mau beli 8.900 Ya 8.925 Nah jadi Kalau ini 9.000 Hopefully besok Dikasih courting Ke 8.925 Ya Menurut teman-teman Ini CPP gimana Lanjut ke samp berikutnya Itu Agi Oke Nah untuk Agi sendiri Dia baru aja Breakout Ya sebetulnya Kalau kita mau buy Before breakout Waktu itu udah dapet ya Di 2.290 Cepat ya Udah gak usah Dibahas lagi Nah Agi ini kan Dia breakout Ashening triangle dia Targetnya si Agi Itu emang jauh Teman-teman Masih sampai 3.080 Ya gue bilang ya Targetnya Dan target terdekatnya Itu bisa ke 2.680 Nah kalau kita ngeliat sendiri Agi ini Menariknya Stoklastiknya menarik Ya masih jadinya menarik Bagi yang mau entry Agi Sebetulnya Untuk supportnya Agi Sekarang itu Di 2.470 Ya 2.470 2.570 itu menarik Dan kalau teman-teman Mau yang buy on breakout Menurut gue Bisa entry Kalau dia breakout Dari 2.600 Ya Kalau dia Breakout 2.260 Berpotensi Sampai ke 3.070 Coba kita liat aja deh Agi gimana Agi keliatan Big Akung Yang beli ini Si BK 1.9 miliar Average nya 2.535 Nah sekarang 2.520 itu Masih lebih murah Dari BK Kalau dia turun Sampai ke 2.440 Menurut gue Juga Bagus Kesempatan kita Untuk buy on weakness AK Beli 25 3.7 Jadi 25 20 ini Masih lebih murah Daripada mereka Kita liat ya Foren nya Si Agi Ngapain Nah Di akumulasi Dari tanggal 21 Sampai 23 Sebetulnya Tanggal 19 Kita hitung Akumulasi 6.8 Karena 20 nya kan Distribusinya Cuma 33 juta Yang gak terasa Jadi kita liat Average dari Tanggal 19 Coba kita liat Dari tanggal 19 Oke ya Masih Big Akung BK 12 miliar Di average 23.90 Wah Lumayan Cukup rendah 23.90 ya Kita liat 23.90 Itu dimana Di area sini nih Di area kotak ini ya Teman-teman Jadi Kalau misalkan Memang besok Agi dikasih Korting ke 2400 Sampai ke 2440 Sampai ke 2400 Menurut gue Itu adalah Momen yang tepat Untuk buy on Weakness Teman-teman Oke Lanjut ke Saham berikutnya Teman-teman Silahkan komentar Apakah itu menarik Atau enggak Ke Saham berikutnya Itu ENRG Nah ENRG Sendiri Candle nya menarik Di rebound dari Fibo Yang 262 ini Ya Volume nya Lumayan Menurut gue Lumayan bagus Walaupun gak sebesar 20 hari yang terakhir Tapi dia berhasil Bertahan pertama Di MA100 Dan berhasil Bertahan Di sini MA200 Dan EMA50 Maksudnya Di Fibo 0,5 Dan breakout Fibo 0,618 Menurut gue NRG Menarik Kapan kita Boleh Pantau NRG Kalau sekarang Gue udah Enggak beli lagi Ya Honestly Sekarang gue Enggak akan beli NRG dulu Kapan gue beli Ini alarm gue Jelas nih 300 Kalau dia breakout 300 Gue kemungkinan besar Akan entry Karena kita Ngeliat Targetnya si NRG Kalau dari sini Kita tarik Targetnya dia Kalau dia breakout 300 Berpotensi Sampai Minimal 362 Kita tarik Posisi Long Dari sini 20an persen Stop lossnya Kalau tinggal Jebol aja 6 persen Risk and rewardnya 1 banding 3,4 Teman-teman NRG Menarik Stochastic Menarik Golden Cross MACD Keliatan Masih akan Melemah Tapi Kayak akan Golden Cross Coba kita Lihat Yang dilakuin Market Ke NRG Big Akum Teman-teman Keliatan Big Akum FS Yang megang Paling banyak 25,7 Miliar Di average 269 Jadi Kalau buat Entry sekarang Gue masih Nggak mau Karena Harga kita Udah terlalu Mahal 278 Itu Udah Cukup Mahal Karena Mereka Yang tertinggi Aja 269 265 272 Jadi Kalau Emang Entry Lebih rendah Mau Buy on Weakness Kita Bisa Tunggu Di 272 Atau Di MA50 Di 268 Coba kita Lihat Foren NRG Distribusi Jadi Untuk NRG Sendiri Seperti Itu Menarik Oke Teman-teman Sekian Analisa Saham Kita Pada Hari Ini Semoga Analisa Ini Bisa Membantu Teman-teman Dalam Mengambil Keputusan Dalam Bertrading Maupun Berinvestasi Mohon Bantu Untuk Terus Support Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like Video Ini Dan Jika Dirasa Bermanfaat Boleh Juga Dibagikan Video Ini Ke Rekan-rekan Yang Lain Supaya Channel Ini Makin Bertumbuh Dan Channel Ini Makin Bermanfaat Untuk Lebih Banyak Orang Terima Kasih Semuanya Dan Lagi-lagi Disclaimer On Semoga Analisa Ini Cuman Sebagai Alat Bantu Teman-teman Untuk Mengambil Keputusan Dan Jangan Dijadikan Patokan Satu-satunya Oke Semuanya Thank you Salam Bye-bye